Timnas Indonesia U17 telah memainkan matchday kedua grup A-Piala Dunia U17 2023 pada Senin 13 November malam waktu Indonesia Barat. Garuda Muda bermain imbang 1-1 dengan Panama pada duel di Stadion Gelora Bungtomo tersebut. Pada menit akhir babak pertama, kepala pemain Indonesia tertunduk. Sebab, menit 45-3, Oldemar Castillo sukses membobol gawang Indonesia. Lalu, pada menit ke-54, Arhan Kaka mampu membuat skor menjadi 1-1. Dengan hasil imbang 1-1, Indonesia berada di posisi ketiga klasemen grup A dengan 2 poin. Posisi puncak klasemen di Huni Ecuador yang punya 4 poin. Lalu, posisi kedua jadi milik Maroko yang punya 3 poin. Secara matematis, peluang Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar terbuka lebar. Bahkan, pasukan 5 sakti bisa lolos ke babak 16 besar dengan status juara grup jika menang melawan Maroko dan Ecuador kalah dari Panama. Kalah dari Maroko akan membuat Indonesia dalam posisi sulit. Sebab, dengan 2 poin, Indonesia dipastikan gagal lolos ke babak 16 besar. Bahkan, jika Indonesia kalah dari Maroko dan Panama menang atas Ecuador, skuad Garuda akan menjadi juru kunci klasemen grup A, Panama akan mendapat 4 poin, sama dengan Ecuador. Sementara, Maroko bakal punya 6 poin. Skenario yang paling ideal adalah Indonesia wajib menang melawan Maroko, dan jika imbang maka Indonesia berpeluang menjadi peringkat ketiga terbaik bergantung pada hasil pertandingan antara Panama dan Ecuador.